Untuk pembebasan biaya penempatan, kemarin kita sudah suarakan Kalau Hongkong mau menaikkan gaji para pekerja migran kita Gaji yang kita naikkan, yang pekerja rumah tangga, penaturan sana plus Hongkong harus mengeluarkan aturan pembeda gaji antara yang X dan yang baru Masa gaji yang X, yang sudah lama kerja di Hongkong, yang pengalamannya tidak perlu lagi diragukan Kok sama dengan yang baru, itu kan gak adil saya katakan Nah kalau dia mau menaikkan gaji, tentu kita hitung ya Nanti PMI-nya merasa ini cukup gak, besar gak Kalau dia mau menaikkan gaji, kemudian juga menaikkan gaji pembeda antara yang lama dan baru Mungkin kita bisa pertimbangkan tentang pembebasan biaya penempatan apakah berlaku atau tidak Nah, tapi terkait aturan itu, kan kita serahkan kemarin pemberi kerja Kemudian karena pemberi kerja waktu itu si suasana COVID-19 Mereka mengatakan, Pak, kalau ini Bapak paksakan sekarang, ini 2 tahun lalu ya Kan kita juga lagi COVID-19, ekonomi para pemberi kerja juga lagi ada masalah Ya, ancamannya berarti yang dikhawatirkan tidak ada penempatan, kan gitu kan Nah, kalau tidak ada penempatan kan kasihan juga, Pak, yang ini Oke, kita keluarkan keputusan yang menjadi exit strategy Oke, kalau kemarin diperban 09-2020 kita serahkan kepada pemberi kerja Tapi karena situasi COVID-19, mereka tidak mau menerima para pekerja Karena ekonomi mereka belum pulih Kalau itu terjadi, maka tidak ada penempatan, maka akan mengancam ribuan Bahkan puluhan liru pekerja tidak bisa berangkat Termasuk ke Hongkong, ke Taiwan, ke negara-negara Asia Misalnya, oke, kita tarik dulu keputusan ini Tapi exit strategy-nya adalah Biaya penempatan kembali kepada PNI Tapi KK 212 mengatur Dirembus oleh pemberi kerja Rembus-nya kan bisa macam-macam Bisa setelah kontrak selesai, dirembus Atau setelah tiba di Hongkong, misalnya Setelah ekonominya pulih, dirembus oleh pemberi kerja Tapi, informasi terbaru ini Mudah-mudahan terkabul Kongkong mengarah kepada Menyetujui, walaupun belum tertulis Belum ada pertemuan Mengarah kepada upaya untuk menyetujui Tentang dorongan kita, tentang kenaikan Nah, berbagai kebijakan sebagai peromposan Kita lakukan terus-menerus Upaya tetap kola penempatan, pelindungan Terus kita perkuat di lapangan Karena mimpi saya adalah Seperti Pak Jokowi katakan Mas, kalau pelepasan PM itu Seperti pelepasan kontingen Olimpiade Pelepasan kontingen Sigen Kan sekarang perlakuannya begitu ya Nah, oke Sekarang masuk ke pertanyaan awal Saya di asli dari Bandung, Jawa Barat Nakal di masa saya studi SMA Saya tertinggal 2 tahun Akhirnya saya dibuang oleh orang tua Ke Sulawesi Utara Sulawesi Utara kenapa menjadi pilihan tempat Pembuangan saya, karena disana ada kakak saya Nikah dengan orang Manado Yang saat tahun saya dibuang ke Manado Beliau menjadi camat di salah satu kesamatan Kabupaten Kalaut Kabupaten yang berbapasan dengan Filipin Nah, saya dibawa oleh orang tua saya Seorang ibu Bukan diantar oleh kakak laki-laki Oleh seorang bapak, tapi ibu Saya naik Kambuna 5 hari 5 malam Di Tanjung Periuk Bayangkan, kita gak mampu naik pesawat Kita tidak mampu juga sewa kamar milik ABK Kita hanya tidur bahasa kita di Selasa Lalu lalang orang yang ada di kapal Kambuna Kemudian saya ditampung 1 bulan Di keluarga dari HIPAR Atau dari apa Ata HIPAR saya Kemudian saya dibawa lagi 1-1 malam Dengan kapal kayu Waktu itu masih kapal kayu Kita laut Nah, kita laut Ternyata ibu saya meninggalkan saya Satu bulan di sana Alasan mau ke Manado Ternyata sudah kembali ke Bandung Dan ternyata saya dimasukkan Lanjutkan studi SMA kelas 2 Jadi saya lulusan SMA Liru Kabupaten Kalaut Pulau Syukara Setelah itu saya lulus Kemudian saya studi di Fisik UNSAT Pemimpin Tersambah Tulangi Fakultas Inggris Sosial Ilmu Politik Karena saat itu era orde baru Era perlawanan terhadap rejim Kepalitarian Selarto Saya terlibat dalam aktivisme kampus Mengadvokasi kasut-kasut rakyat yang tertindas Yang digutur dari tanah-tanah miliknya Melawan perusaha Melawan pemerintah Melawan tentara Saat itu Saya dikenal sebagai aktivis Yang saat 98 saya bergabung di Jakarta Dan aksi terakhir saya Selain pendudukan MPF DPR Yaitu Mengobok makan 5 hari Di kantor YLBAI Dua orang dengan Wahab Kalaohu Ya mahasiswa Ulija Saya mengucapkan di Indonesia Aksi mengobok makan itu adalah Aksi untuk lebih menekan Tekanan internasional Agar cepat Melakukan tekanan Ya Turunnya Suharko saat itu Ya Hampir menjadi korban penculikan juga Dari Lug Mawar Waktu itu yang kita tahu persis Telah menghilangkan Kebunuhan aktivis Dan bahkan ada 13 Kawan-kawan kita yang hari ini mati Meninggal, diculik Yang kuburan dan jenazahnya tidak pernah Ya diketahui juga oleh Keluarganya Reformasi Ya 98 menurut Saya kembali ke Sulawas Utara Saya dipercayakan menjadi Salah anggota DPR Provinsi Dan Alhamdulillah Tiga priori berturut-turut Saya menjadi anggota DPR Provinsi Sulawas Utara Aneh juga ya Saya Islam Muslim Minoritas Di Sulawas Utara Tidak punya marga Ya Tapi saya diberikan kepercayaan Oleh rakyat Sulawas Utara Yang meletakas Kristiani Untuk menjadi anggota DPR mereka Ini testimoni saya Bagaimana masyarakat Kristiani Sangat toleran Tidak pernah mempersoalkan Seseorang Agamanya apa Berasal dari mana Supunya apa Warna kulitnya apa Bentuk matanya apa Saya yang Minoritas Pendatang Islam Itu bisa diperima oleh Masyarakat Kristiani Diberikan kepercayaan Sebagai anggota DPRD Ya Selawas Utara Tahun 2019 Saya mengakhiri jabatan saya Sebagai senator Saya masuk Diajak Pak Elik Kohir Pak Jokowi Ke tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin Saya diberikan kepercayaan Ya Menjadi Direktur kampanye Dan sebelah direktur Di posisi PKM Dan Di luar dugaan Tiba-tiba Saya Diberikan kepercayaan oleh Presiden Untuk memimpin BP2MI Sebuah badan Yang saya mendapatkan Pelajaran penting Berharga Dalam hidup Bahwa Memang pada dasarnya Agama telah mengajarkan kita Bahwa kita Diciptakan Tuhan Untuk tidak hidup sendiri Kita diciptakan Tuhan Untuk bisa Bermanfaat Bagi orang lain Dan ternyata Problem yang sangat kompleks Yang dihadapi oleh Pekerjaan Median Indonesia Ya Yang dengan latar belakang Yang berbeda Berasal dari daerah Yang tidak sama Dertarung hidup Di luar negeri Dengan segala resiko Yang mereka hadapi Ini semakin menguatkan Komitmen saya Komitmen dan rasa Kemanusiaan Yang sering saya katakan Kepada internal Tidak cukup negara Melahirkan peraturan Dan kebijakan Tapi di atas itu Akan selalu ada Dan itu paling penting Yaitu keberpiakan Dan rasa kemanusiaan Jika negara Hanya memproduksi Aturan Regulasi Tidak Memiliki rasa kemanusiaan Dan keberpiakan Maka akan jadi kering Ya tugas-tugas negara Yang diimplementasikan Untuk rakyat Dan rakyat Tidak akan mendapatkan Manfaat-manfaat Nah mungkin Sedilas itu Mbak Yuni Sebagai pengantar ya Terima kasih banyak Dan pertama kali Saya sangat senang sekali Karena mungkin Banyak sekali Teman-teman kita Karena teman-teman kita Itu sepertinya Sat-sat-sat-sat ya Pak Tapi saya sekali lagi Karena kita belum kenal Bapak Kenapa saya mempertanyakan Misi dan Tujuan Bapak Untuk hadir di Hong Kong Bapak sudah berhasil nih Tentang Taiwan Targetnya itu Hong Kong Apa Pak Setelah dijelaskan Semuanya nih Karena Saya sudah tidak Bekerja di agent lagi Tapi Perkembangannya Masih sama aja Pak Dimana Saya dengarkan Itu ada yang 3200 Ini berdasarkan Katanya Potongan 3200 Itu masih berlaku Bapak Iya Ini yang pertama Dan yang kedua Kalau masih dibawaskan Di 2200 Itu masih oke Tapi ini yang 3000 Saya sama Mas Andro Karena saya sebenarnya Saya pribadi punya Group Overcharging Jadi saya bisa Menggunakan data itu Pada Bapak Dan Jika Bapak bersedia Saya bisa masukkan Salah satu staf Bapak Untuk menangani Tentang overcharging Oke Ini yang pertama Tentang overcharging Dan yang kedua Tentang kebijakan Yang Bapak katakan Tentang Pinjaman itu Saya sebagai TKW Hongkong Bahkan Beberapa Kita tidak pernah Mendengarkan Ada yang Pinjaman Karena Saya sebenarnya Satu Ada masalah Bapak Dimana Satu orang Sudah hamil 6 bulan Itu bisa terbang Kesini Karena Terbelit ekonomi Dan sudah Melahirkan Di Hongkong Seja 3 bulan Dan di Hongkong Melahirkan Kemarin Bapak 2 minggu yang lalu Ini yang kedua Yang ketiga Banyak sekali Terjadi Sakit Biaya sendiri Saya tahu Dari pihak KJRI sudah Menghubungi Pada faktanya Yuli Pada faktanya Yuli Itu menanyakan Uang pada saya Notabene Saya bukan Siapa-siapanya Dia Tapi karena Agency bilang Tidak punya uang Macikan bilang Tidak punya uang Dan saya punya uang Donasi dari Saudara-saudara Maka saya akan Keluarkan dulu Tapi saya tetap akan Menuntut pada Macikannya Untuk mengembalikan Karena ini Saya pinjamkan Karena saya ingin Yuli melakukan CT scan Nah Dari Kejadian-kejadian Seperti ini Karena saya butuh Tinggalkan Bapak Kalau saya Sama Mas Sandro Karena ya Minim Bapak Karena saya bangga Bapak mau bergabung Dengan kami Kami juga seneng nih Kalau seperti ini Masalah ini Dibawa kemana Ada lagi Ada lagi yang disampaikan Saya jalan dulu ya Pak Benny dulu Pak Benny dulu Yang itu Oke Undang-Undang 18 2017 30 Ayat 2 Sudah mengatur Terkait Besaran Postraktor Pembiayaan Nah saya ingin buka nih Berapa sih Idealnya Yang diatur oleh negara BP2NI Sebagaimana-mana Undang-Undang Tentang biaya Penempatan orang Untuk bekerja Nah ini ya tadi Kalau Pembebasan biaya Penempatan Tadi berlaku normal Tidak ada Covid Maka ini kan Zero Tidak ada pembayaran Tapi karena Kita exit Strateginya 214 Nanti dirembus Sehingga Jadi kalian lihat Ini peraturan Badan Nomor 256 Tahun 2023 Tentang biaya Penempatan Pekerja Mijian Mijia Yang ditempatkan Oleh perusahaan Penempatan Pekerja Mijian Mijia Kepada Pemberi kerja Persorangan Di Hongkong Komponen Biaya Besaran Biaya Penempatan Pekerja Mijia Mijia Satu Misalnya Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Itu berapa Besar 670 Apakah Angka Ini Mau punya BP2NB Tidak Bisa Berdasar Keterangan Di sini Ada nih Berdasar Perakuran Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 Jadi BP2NB Itu diberi Mana Tendang Enggak Mengatur Tapi Tidak Boleh Sepertinya Dia Bahkan Transaksi Pembayarannya Tidak Ada Sesen Pun Melalui BP2NB Tidak Boleh Misalnya Kesehatan Bayar Di sana Di medical Checkup Medical Checkup Punya Mana Ya Setuai Nama-nama Rumah Sakit Yang Sudah Mendapatkan Uzin Dari Menteri Kesehatan Kedua Pemeriksaan Psikologi Psikotest 550 Berdasar Apa Berdasar Surat Dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Apalagi Negara Kementerian Kesehatan Nomor Sekian Sekian Dua komponen Kemudian Ketiga Paspor Paspor Untuk yang Baru Itu Zero 0% Yang Berbiaya Adalah Mereka Yang Renew Ya Itu Pakai Biaya Paspor Yang Baru 0 Tidak Ada Jadi Kalau Ada P3 Ini Perusahaan Yang Bayar Paspor Sepian Untuk Yang Baru Itu Tipu Penipuan Komponen Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Jam Sospek Itu Hanya 37.500 Untuk Sebelum Bekerja Kemudian Selama Dan Setelah Bekerja 332.000 Ya Udah Kalau Kita Totalin Hanya 370.000 Anak Ya Untuk Asuransi Manfaatnya Apa Tentu Jika Meninggal Bika Perasuransi Sakit Bika Perasuransi Ketelakan Kedek Bika Perasuransi Nah Khusus ini Saya Pernah Perang Di DPR Saya Pernah Pernah Ngamuk Dan Proses Di DPR Bahkan Saat Saya Papalan Di Selaid Tengaja Di halaman Terakhir Itu bukan Terima kasih Saya Cantumkan Disitu BPJ SPK Sama Dengan Dolin Jahat Dan Curang Bayangkan Ada Gak Kepala Negara Pimpinan Lembaga Negara Presentasi Di DPR Kemudian Halaman Terakhir Itu bukan Terima kasih Sebagaimana Lazim Saya Menutupnya Dengan Halaman Selain BPJS Sama Dengan Jolin Jahat Dan Cura Ini Juga Problem Ayo Saya Tanya Kenapa PMI Gak Mau Membayar BPJS Saat Dia Renew Karena Saya Katakan DPR Kepada BPJ Ngapain Mereka Mau Bayar Manfaatnya Kaga Ada Saya Buat PMI Kita Ditanya Oleh DPR Memang Manfaatnya Gak Gak Ada Kalau Meninggal Oke Mereka Pulang Ke Indonesia Kemudian Bisa Dihurus Klaimnya Oleh keluarganya BPJS Mengawal Pengurusan Itu Oke Tapi Yang Sakit Curangnya Dimana Ini Peraturan Lagi Yang Yang Jahat Ini Ternyata Kalau Sakit PMI Itu Tidak Bisa Dikover Saat Dia Di Luar Negeri Dia Harus Kembali Ke Indonesia Kenapa Saya Katakan Peraturan Ini Jahat Bagaimana Bisa Jika CC Uni Misalnya Misun Sakit Di Hongkong CC Uni Nggak Bisa Mengklaim Asuransi Karena Harus Dirawat Di Indonesia Kalau Saya Katakan Kalian Ini Bodok Atau Bodoh Ya Saya Katakan Ke Teman Teman Yang BPJS Kalau Dari Hongkong Hongkong Tiket Berapa Ya Kalau Kurang Pergitu Minimal 6 Rupiah 10 Juta 9 10 Juta PP PP Coba Bayangkan Misun Bung Sandro Orang Di Hongkong PMI Kita Sakit Karena Tidak Bisa Dikapur Di luar Negeri Harga Negeri Dia Keluarkan Uang 10 Juta Untuk Datang Ke Indonesia Agar Dia Dirawat Padahal Mungkin Biaya Perawatan Hanya 5 Juta Ya Nombok 5 Juta Saya Katakan Jadi Kalian Membuat Aturan Yang Dolin Dan Jahat Kepada PMI Dan Jangan Jangan Orientasikan Hanya Mencari Untung Dari PMI Eh Buka Lagi Datanya Coba Pak Yanak Buka Data Perhari Saya Buka Uang PMI Yang Sudah Masuk Ke BBJS Kurang Lebih 546 Miliar 546 Miliar Uang PMI Yang Masuk Ke BBJS 28 Miliar Coba Sehingga Saya berani Mengatakan BBJS Untung Banyak Masuk Ke 546 Miliar Yang Dikapur PMI 28 Miliar Dia Sempat Berdari Sama Saya Begini Itu kan Artinya Bagus Pak Gak ada PMI Yang Sakit Gak ada PMI Yang Dikapur Saya bilang Bukan Begitu Itu Omong Kosong Lo Jelas Aturannya Tertulis Bidika Sakit Bisa Dilayani Di Dalam Negeri Itu Akal Akalan Saya bilang Tipu Tipu Kadang Kalau Saya Emosi Asal Jeplak Kadang Orang Orang Model Begitu Itu kan Kita Gak Bisa Halus Bicara Santun Santun Itu Gak Bisa Lagi Masalah Tidak Tadi Pisa Kerja Untuk Hongkong Itu 230 Hongkong Dollar Ini Apakah BP2MI Yang Menentukan Enggak BP2MI Berdasarkan Ketentuan Immigration Department Of The Hongkong Special Administration Region Jadi Aturan Mereka Kenal Apalagi Transportasi Dalam Negeri Pulau Jawa 500.000 Kemudian Luar Jawa 2.000 Kita Ambil Tertinggi Ini kan Emang Gak ada Patokan Tapi Kita Ambil Oke Tertinggi Tiket Keberangkatan Disini 6.000 Tiket Pesawat Selat Ekonomi Menuju Bandara Hongkong Harga Tiket Fluktuatif Mengikuti Harga Pasar Pada Saat Keberangkatan Di Hongkong Kita Jelaskan Fluktuatif Jadi Kausatif 5.000 Juta Dia Bayar 5.000 Juta Kemudian Jasa Perusahaan Satu PMI Membayar Setiap P3 PMI Atau Perusahaan Sebesar 4.730 Dolar Hongkong Ini Berapa Dior Tuh Gede Untuk Perusahaan Sembilan Sembilan Juta Dia Terima Keuntungan Dari Satu PMI Yang Dia Berangkatkan Kalau Satu Perusahaan Berangkatkan Perbulan 200 Dikali Sembilan Juta Sudah Berapa Juta Keuntungannya Terus Mengapain Lagi Terus Mau Ngambil Apa Lagi Dari PMI Terus Mau Menindah Dengan Cara Apa Lagi Gitu Nah Itu Adalah Komponen Biaya Yang Dibebankan Kepada PMI Berapa Berapa 500 800 Jasa Perusahaan Ini Kan Tidak Menjadi Beban PMI Tapi Keuntungan Memberakan PMI Ditanggung oleh Pemberi Kerja Jadi Total Biaya Dari PMI Ini Tidak Sampai 50 Jutaan 40 Jutaan Itulah Yang Kemudian Oversarging Terjadi Nah Tekan Oversarging Ini Kita Tidak Bisa Kompromise Tidak Bisa Saya Mengkategorikan Ini Sebagai Satu Kejahatan Satu Kejahatan Yang Tidak Bisa Ditolelir Sehingga Dalam Kandutasi Oversarging Kemarin Di Hongkong Kita Sudah Melakukan Pemanggilan Kepada Berapa Kandung 40 Perusahaan Kita Sudah Panggil Ada Juga Yang Baik Perusahaannya Langsung Mengembalikan Uang-uangnya Ke beberapa Orang Tapi Ada Juga Yang Belum Jika Anda Tidak Mengembalikan Uang Kepada PMI Maka Saya Sebagai Para DPDOMI Akan Mengusulkan Rekomendasi Pencabutan Izin Bagi Perusahaan Itu Yang Pencabutan Izin Ini Kita Hanya Sebatas Kewenangannya Rekomendasi Kita Kirimkan Kementerian Maksud Jadi Kalau Melihat Data kita Wah Sudah Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Kita Minta Rekomendasi Disabut Izin Tapi Sayangnya Kewenangan Ada Bina Terbukan Izin Saya Pernah Ngomong Terbuka Di Media Kalau Seandainya Kewenangan Percabutan Izin Itu Ada DPDOMI Sudah Perusahaan Kemanusiaan Ini Gak Boleh Negara Ini Gak Boleh Kalah Melawan Mereka Yang Berpandangan Dan Sisi Bisnis Mereka Tanpa Mengindahkan Kemanusiaan Tanpa Mengindahkan Pembelaan Kepada Pekerja Nah Ini Satu Contoh Bagaimana Negara Dengan Pemijakan Post Sudah Mengatur Setiap Negara Penempatan Ini Sebetulnya Bisa Di Website Kita Bu Ini Di Publish Ya Post Publish Di Copy Siap Oke 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 Pertanyaan Pertanyaan Pak Pendeta Gilber Ma'am Pendeta Siap Puji Tuhan Pendeta Makasih atas Dukungannya Ya Ya Pak Pendeta lagi Dimana Oh Ya Pak Pendeta Mohon-shuanya Perjuangan kami Pak Pendeta Ya Pak Pendeta Ya Pak Pendeta Ya Pak Pendeta Terima kasih Pak Pendeta Amin Amin Terima kasih Pak Pendeta dan keluarga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf Miss Yumi Ini kalau gak di atas Kuala saya Pendeta Teman baik saya Oke Pak Pendeta Kelihatannya pertanyaan dari Miss Yumi Semuanya terjawab tentang persoalan Overcharging ya Dan sudah beberapa teman-teman yang sudah Memang melakukan Mbak Yumi dengan Mbak Sandro Ini kan lagi yang membuat Tentang overcharging Tolong bantu kami dong ya Perkembangan di lapangan juga seperti apa Apakah ada penambahan korban-korban Kemudian ada gak solusi misalnya dari Miss Yumi Kemudian Mas Sandro Hasil diskusi dari kawan-kawan ya Seperti apa Misalnya Exit strategi Atau fungsi yang paling cepat dan baiknya ya Oke Betul Jadi itu sudah beberapa kali teman-teman datang ke saya Terus akhirnya beberapa orang sudah mediasi Dan yang sudah disebutkan sama Pak Benny Bahwa 42 perusahaan yang disebut Berapa korbannya itu kan ada di live-nya Saya juga lihat Dan itu nyata terjadi Dan teman-teman tinggal menunggu hasilnya Antara dikembalikan apa enggak Tapi Saat-saat live itu kan saya sebut nama-nama perusahaan Betul Betul Nama perusahaannya disebut Terus jumlahnya Betul-betul ya Saya itu paling gak peduli lah Mau nyebut perusahaannya Iya betul Gak ada urusan saya gak cari makan dari mereka Siap Yang memberi makan saya negara Dan uang negara itu bersumpah dari para PMI Sehingga posisi saya membela PMI Oke Bukan membela pengusaha-pengusaha brengsek Gak ada urusan saya Oke Jadi itu sudah Sudah sangat tegas Dan beberapa yang mediasi Sempat di konten saya juga ada Dan sampai detik ini mereka belum telepon lagi ke saya Berarti Saya berharap berarti itu perbaikan benar Karena Kalau dia masih mengeluh kan dia telepon lagi Gimana ini Gimana ini kan seperti itu Nah Yang sekarang ingin saya Sampaikan adalah Disini kan Agent di Hongkong Kemudian PT di Indonesia Ini kan Kalau agent di Hongkong itu Pasti di bawah naungannya KJRI Agent-agent yang diberikan izin Yang diberikan bahwa ada anak bisa terbang Nanti bisa merekomendasikan Akhirnya imigrasi Hongkong itu Memberikan kan itu dari KJRI Nah Kemudian PT Nah ini PT Kalau PT tadi Bapak Beni bilang bahwa itu dari Nakar ya Dari ketenagaan kerja Yang memberikan izin Nah Nah Ketika Pak Pak Beni berjuang Itu kan Mesti harus sinkron kepada Sama Badan-badan tersebut kan Dengan nakarnya Harus ada sinkron Bahwa PT ini PT ini melakukan HBCD Blah-blah-blah Korbannya sekian-sekian Nah kemudian Nah kemudian di KJRI pun Datanya teman-teman Datanya Datanya teman-teman kan juga sudah masuk Dari situ Dari KJRI pun ada datanya PT Harusnya Nah Setidaknya PT-PT yang sudah Beleset Ini kan sudah Sudah sangat jelas Dari kedua data tadi Dari korbannya sendiri Yang berdua kan KJRI Jadi Dari itu BP2MI bisa memberikan Pelaporan ke Naker Bahwa PT yang memang Memberikan lebih-lebih Ini sudah Sudah langsung ada konsekuensinya Nah Kemudian Saya melihat dari sisi korban Nah saya bertanya Teman-teman yang berangkat Apakah perjanjian Tanda tangan Pada saat PAP Ya selesai itu kan Mau pemberangkatan tuh Dia Dia selalu Dia selalu Harus tanda tangan Terhadap beberapa Perjanjian Atau beberapa kertas Nah pada saat perjanjian itu Mereka tidak Mendapatkan Salinannya Kopinya Nah Disitulah 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 Akar permasalahannya Overcharging Bisa dilihat Karena dia menanda tangani Sesuatu Yang dia tidak pegang kopinya Makanya ketika kita Mau nuntut perusahaan tersebut Dengan peraturan Yang sesuai dengan negara Karena tidak bisa Tidak ada bukti yang keluar Mereka tidak memegang itu Teman-teman Karena kalau sampai mereka Banyak cerita Cingcong-cingcong Kepada mereka Maka Nasib mereka Tidak jadi berangkat Nah ini persoalan Sedangkan pada saat PAP Visa sudah turun Pak Benny Jadi Disitu kami yang Mau membuktikan Mau melawan secara Hukum secara Personal ya Ibaratnya tidak Melalui Badan-badan Atau Stakeholder-stakeholder Yang ada Dengan Pengacara Pun kita melakukan Tetapi Kalau tidak Memegang bukti perjanjian itu Maka sama aja Boong Nah disinilah yang Saya anggap bahwa PMI ini Bener-bener Mendatangani sesuatu Yang tidak bisa dia pegang Wan Apa namanya Wan prestasi Atau Sesuatu yang diwajibkan Hebatnya lagi PT di Indonesia Itu bekerjasama Dengan Peminjaman Badan peminjaman Yang ada di Hongkong Jadi Kontraknya itu Tertulis Atas nama Si PMI Alamatnya Di tempatnya majikan Otomatis Kalau mereka Tidak membayar Surat tagihan Datang ke majikan Nah disitu Majikan Yang akan Berusaha Kamu ngapain Begini-begini Kan saya sudah bayar ABC dia Blah-blah-blah Nah Dianggapnya PMI-nya ini Yang berhutang Bermasalah Sedangkan Orang-orang Hongkong Tidak tahu Peraturan Indonesia Yang biaya Penempatan Dan semuanya Tadi Sekitar ya 1.600 Kalau normal Ini prakteknya aja ya Saya pikir Undang-undang Saya akan Lebih ribet Menyampaikannya 1.600 Dikali 6 Itu sekitar 9.000 Sekian lah Gak sampai 10.000 Kalau itu Teman-teman Masih bisa bayar Tapi kalau Melebih dari angka tersebut Otomatis melanggar Peraturan Nah disitulah Kami sangat kesulitan Untuk bisa membuktikan Karena surat perjanjian Yang ditanda tangani Teman-teman Itu tidak Sampai ke mereka Jadi mereka itu Melakukan hal Dimana dia Gak ngerti Perjanjian harus Ini Ini Disitu Panjang Kali lebarnya Ada beberapa lembar Dan setiap HP Atau apapun Rekaman Atau apapun Yang ketika sudah masuk Ke PT Dan mau berangkat Itu dilarang Keras Untuk teman-teman dapat Dan satu tambahan lagi Bahwa mereka dipaksa Tanda tangan Plus di video Sama salah satu Oknum PT Saya itu mendapatkan Beberapa anak yang Tidak membayar potongan Diancam video tersebut Akan disebarkan Dan menyatakan Bahwa dia pinjam uang Masih ada videonya Jadi ini mungkin Kita akan kumpulkan lagi Banyak sekali video-video Yang ditekankan oleh PT Jadi PT itu Mengambil video Mereka punya utang Ya saya Yunia Darwati Punya utang 19 juta Pada PT AAA Jadi itu sangat nyata sekali Ya Bapak Oke Jadi Itu yang pertama Yang kedua Berikutnya kan Pada saat Silahkan minum Pak Monggo Jadi Saya semangat sekali ini soalnya Jadi Yang kedua adalah Pada saat Kemudian mereka Membayar ke PT Karena tanda tangan Tidak bisa Otomatis Ketakutan mereka Ketakutan mereka Orang Baru datang aja Yang sudah lama itu Masih sangat mungkin Bisa break kontrak Atau mentalnya Bisa jatuh Bisa down Apalagi Dia potongannya 6 bulan Nah yang pertama itu Nah yang kedua PT Kembali lagi PT itu tidak berpromosi Jadi PT itu Menggunakan Yang disebut sebagai PL Atau Bangsa kita Paham lah Calo namanya Nah Karena Di dalam undang-undang negara Kita bahwa Apa namanya Menyita Dokumen Pribadi KTP KKK Akte Dan semuanya Itu kan Tidak diperbolehkan Otomatis Kalau PT Sudah kena Larangan itu Kan artinya Nah Data dokumen Tadi yang megang Orang calo Dan calo Meminta bagian Dari situlah Mengembangnya Potongan Jadi Dari PT Memberikan Ke Hal Calo tersebut Ngembang Dapat Jadi PT Tidak Sama detik ini Saya yang hanya bisa melihat PT yang masih promosi Ada Di Indonesia itu Ada beberapa Yang di sosial media Tapi gak semua Yang paling gencar ya Parko Laut Saya sebutkan juga Di sini ya Karena memang Mereka Gencar promosi Dan ada beberapa PT Yang kebetulan Pemiliknya ada di Hongkong Nah Dari situ pak Makanya kami Parko Laut itu Parko Laut itu Berbayar gak Zero cost Jadi kalau Jadi Ya konsisten Makanya Makanya Sering menyampaikan ke saya Zero cost Dan tentu kalau PMI bisa Memperkuat Yang mereka sampaikan Kepada kami Ya berarti kami Clear ya Clear Siap Jadi Di situ makanya Perjuangan kami Terhenti hanya Gara-gara Tidak memegang Bukti perjanjian Yang ditanda tangani Teman-teman Jadi Kalau benar nanti Parko Laut itu Apa Zero cost ya Siap Kita BP2M Gak akan ragu Untuk ikut kampanye Ya Betul Berangkat Lewat Parko Laut Berangkat Lewat Parko Laut Di sana Zero cost Gak ada pinjaman Gak ada potongan Gak salah kok Kalau kita kampanye Untuk hal yang faktanya baik Siap Siap Itu Itu pak Jadi Itu yang pertama Jadi Yang Berikutnya lagi Yaitu tadi Kita tidak bisa membuktikan Karena tidak ada Perjanjian Karena PT Banyak sekali Yang tersebar Dan itu Keluhan yang dirasakan Sama teman-teman Yang sejak zaman dahulu Kalah Overcharging itu Selalu menjadi Menjadi bahan ya Menjadi bahan yang Luar biasa Karena memang Itu awalan masuk ya Jadi seperti itu Kami Jadi Yang mungkin ya Solusi yang ingin Kami sampaikan adalah Peraturan Indonesia itu Kita transit Kedalam bahasa Inggris Dan Bisa diberikan Kepada majikan Setiap Mau kontrak Nah ini Ini pastinya kan Yang Yang harus dikasihkan Ejen Yang harus dikasih Ejen Untuk dikasihkan ke Majikan Terlepas itu Mau dibaca atau tidak Peraturan dari negara kita kan Seharusnya mereka juga tahu Walaupun dia ada di negara sana Bahwa ini Peraturan ini Ini sebenarnya Buat CC-nya CC-nya agar tidak Di Apa namanya Dipalakin dengan Pinjaman-pinjaman tadi Yang belum kelar Jadi Ditranslate ke Bahasa Kantonis Dan majikan tahu bahwa Mengambil Mbak-mbak itu Peraturan di Indonesia Seperti ini Nah itu kan Kembali lagi tugasnya Dari KJRI Saya gak ngerti nih Di BP2MI dan KJRI ini Fungsi Koordinasinya Saya tidak paham Jadi seperti itu Tapi saya sangat terima kasih Itu Pak Beni Bagaimana Selanjutnya Sudah dari saya Siap Siap Diperifikasi oleh BP2MI Diambil lagi kan Siap Oke Ini masukan yang Baik nih Nah inilah yang Yang saya anggap Pentingnya kita sering komunikasi Agar Saya selalu katakan Saya tidak akan Hanya mau mendengar Laporan bawahan saya Kita sudah cukup Pengalaman 32 tahun lalu Birokrasi Yes Men Birokrasi Yes Boss Birokrasi Yes Men Birokrasi Yes Go Siap Potentic Original Original itu adalah Rakangan Rakangan itu berarti Pakat pekerja migran Nah ini saya baru tahu nih Ternyata Banyak pekerja kita Yang perjanjian kerjanya Dia tidak pegang Yes Siap Untuk itu masuk dalam Sistem kita kan gitu Siap Sekali-kali kan kita bisa Buka nih file-nya Kan gitu ya Oke file-nya apa Jangan-jangan Bisi PMI hilang Jangan-jangan Yang diperlukan PMI Sudah dihilangin Siap Kalau akal hulus Kan bisa terjadi Siap Kalau perlu kita usulkan Tiga nanti Nah ini akan kita usulkan Kepada nakker Tapi kalau nakker Tidak mengirim surat Untuk meminta Dalam perjanjian kerjanya Dibuat tiga rangkap Yaudah Urat BP2MI Akan meluncur Kepada setiap ketiga ini Ya Kepada perusahaan Tidak dilarang kok Oleh undang-undang Untuk kita menyirimkan surat Meminta perjanjian kerja Sampai tiga Ya Jadi kalau tidak dilarang Ya bisa kan gitu Siap Nah video Nah video ini Kadang-kadang akal-akalan nih Ini kan untuk Sandra sebetulnya Yes Ya Saya juga akan Minta Tidak perlu ada Rekaman-rekaman Video Yang kita udah tahu kok Ini akal bulus kok Ya Seolah-olah si PMI-nya Ikhlas Meminjam Kan gitu ya Ya Dan ini video menjadi alat Agar jika ada gugatan hukum Betul Ternyata bisa mematahkan gugatan hukum Kan gitu ya Betul Dia penting nih Oke Kita akan coba Kirimkan surat Poin keduanya adalah Tidak ada video-videoan Si PMI Dalam hal dia peminjaman Karena Kalau dia meminjamkan uang Kepada PMI Apalagi menggunakan Lembaga keuangan asing Itu juga salah Nah Negara sudah menyiapkan pinjaman kok Ya Ini KTA BNI 40 juta plakonnya Pur PMI 100 juta plakonnya Bung Sandro tahu nggak Pur PMI sekarang Itu bunganya 6% Yes Dan directly PMI bisa meminjam ke bank Tidak boleh meminjam ke koopensi simpan pinjam Mampus tuh koopensi simpan-simpan pinjam itu Iya Betul Dulu kan ada koopensi simpan pinjam di jalur tengah PMI-nya nggak boleh Damping ke bank Dipotong oleh KSP Hanya KSP pinjam ke bank Dia bunganya 6% Tapi ketika KSP meminjamkan kepada PMI Bunganya menjadi 38-40% Nah Kita lombak tuh Aturan-aturan yang dulu Menindas itu Pertama Dari 25 juta Naik di 100 juta plakonnya Sekarang Kedua Sisi cengkel yang ringkir Kita bumi hanguskan PMI bisa minjam directly Ketiga Sekarang tidak ada agunan Tidak boleh lagi ada agunan Dan tidak boleh Keluarga dan PMI Dianggap sebagai afalis Penjamin Nggak ada Penjaminnya negara Penjaminnya BP2MB Ya Kalau bank merasa Seseorang Belum menyelesaikan Pembayaran Kredit Tidak disimpin Lo berusaha dengan gue Atau BP2MB Lo nggak boleh Ngancam-ngancam si PMI Lo nggak boleh Turun-turun Saya tidak begitu memahami Bisa diulangi sekali lagi Maksudnya Perubahan besar Kur PMI Di masa lalu Dan sekarang adalah Dulu Plakon pinjaman dulu Hanya 25 juta Sekarang 100 juta Kedua Dulu PMI menjadi afalis Dan keluarganya Penjamin Penjamin Sekarang nggak ada Penjaminnya BP2MB Saya sering ngomong Ke pihak bank Kalau ada PMI berhutang Lo anggap belum bayar Satu dua bulan Kemudian Lo mau turunkan Debt collector Kemudian Lo minta Mau nyita Barang milik luar Kan Lo barepan sama gue Penjaminnya gue Mereka tidak boleh Lo intimidasi Lo kirimkan Debt collector Lo sinta Barang-barang milik luar Nggak boleh Jaminannya negara Itu urusan saya itu Kan gitu ya Kemudian ketiga Dulu ada sistem Channeling Dan LinkedIn Dimana PMI nggak bisa Laku ke bank Dipotong jalurnya oleh Koperasi simpan pinjam Sekarang PMI langsung ke bank Tidak boleh lagi Ada koperasi simpan pinjam Nggak boleh Nah koperasi simpan pinjam Kan dulu akal-akalan P3MB Jadi T3MB ini Ngurus penempatan Dia membentuk koperasi Untuk minjam ke bank Banyak kok Seperti itu Ya Ini nggak boleh lagi Ya Ini perubahan-perubahan besarnya Yang kita lakukan Pada hari ini Kalau mereka masih Menggunakan Praktek Meminjam Kelam baga peruangan Memang Kuri ini kan Tidak disenangi oleh T3MB Kebanyakan Ya Tidak disenangi Karena keuntungan mereka Hilang Keuntungan mereka Berkurang Tapi Jika mereka memaksa Bahkan Menindas TMI Dengan menggunakan Lembaga keuangan asing Ya Sudah laporin ke kita semua Laporin ke kita semua Dan pasti Itu adalah Awal terjadinya Oversight Sudah dipastikan Terjadi Oversight Ya Meminjam Uang ke Lembaga keuangan asing Pasti bunganya sangat tinggi Jadi tolong Dilaporkan ke kita Kemudian penyitaan dokumen Nggak boleh Laporkan ke kami Perusahaan-perusahaan mana Yang melakukan Penyitaan dokumen Kepada para pekerja Mujian-mujian Ya Jadi Ini jargon sikat sindikat Termasuk kita sikat Yang begini-begini Mantap Nggak gawasan kita Nggak gawasan kita Nggak gawasan Nggak gawasan Nggak gawasan Nggak gawasan Nggak gawasan Sikat sindikat Oke Ya sikat sindikat Jadi kita punya jargon Dimana Wah Mantap Saya mau itu Saya mau itu Jagetnya Seragam kita Seragam kita Seragam resmi kita Begini Jargonnya sikat sindikat Ini sepertinya bukan hanya Omong doang ya Bapaknya Dan sepertinya sudah terbukti Di Taiwan Kita nunggu Hongkong Saya memahami kelemahan ini Dan kenapa Kehadiran saya dan Sandro ini Sebenarnya Untuk mempabrikasikan Jangan takut speak up Yes Jadi apapun Ya resiko terberat Konsekuensinya pada diri sendiri Tapi jangan takut Kalau kita takut Besok mereka akan mengancam Teman-teman yang berikutnya Jadi kalau memang tidak mampu Lupakan Tapi kalau kalian Ya seperti yang Bapak katakan Sikat sindikat Wah Luar biasa Tangan info ya Tangan info Dalam 3 tahun Kepemimpinan saya Ini sudah 129 perusahaan Yang dicabut izin Ya Semantap Tahun 2020 126 perusahaan Tahun 2021 Karena situasi COVID Tidak penempatan Ya Kemudian tahun 2022 Satu P3MI Satu perusahaan Dan 2023 Dua P3MI Nah Kalau laporan-laporan Opet Canning tadi masuk Mereka tidak mengambilkan uang Berarti keusulan Dan rekomendasi Pencabutan izin Untuk tahun 2023 Ya Pencabutan disaburkan oleh Nasser Pasti akan bertambah Angkanya untuk P3MI akan disabut izin Iya Ini terbukti Pak Ada di lapangan pun Ada beberapa yang Yang memang Sekarang Proses agak sedikit Lebih sulit Dan potongan Semakin turun Jadi yang Yang ada di lapangan itu Sekarang Memotong 2.300 2.300 saja itu masih berpikir Jadi 2.000 Nah ini Ini perkembangan yang luar biasa Ini benar Ini yang Ini yang disampaikan Sama Pak Benny Benar ini Karena kan kita di bawah Kita kan di bawah nih Jadi kan kita dengerin Curhatan mereka nih Kita sangat di bawah Benar Apa yang mereka rasakan Apa yang mereka keluhkan Nah 2.300 itu udah Maksimal mereka mengeluarkan Jadi Yang lebih tinggi lagi Sudah tidak ada Apalagi setelah Kemarin habis live Habis live Nah cuman Permasalahan berikutnya adalah Ini Pak Nah itu tadi saya anggap Bahwa sudah Sudah sangat luar biasa Perkembangan untuk overcharging Sudah-sudah ada perbaikan Nah Yang berikutnya ini Yang lebih banyak lagi Persoalan adalah Teman-teman Itu datanya Banyak yang berbeda Nah disini Nah Terkadang Kita ketika dikeluhkan Di Indonesia Cari uang susah Jualan pentol Sehari kalau Nggak hujan Dapat 50 ribu Kalau hujan Cuman dapat 10 ribu 12 ribu Kalau kita dari bawah Terus dikeluhin kayak gitu Itu kan kadang-kadang berpikir kan Pak Bahwa Apa yang bisa tak perbuat gitu loh Melihat mereka Pengen proses Karena dulu mantan eks Hongkong Tapi Berjuang kembali lagi Ternyata tidak bisa bertahan lagi Terus kepingin balik lagi Nah Data mereka tidak sama Ada tahun yang dituakan Tanggal dituakan Nah Mau tidak mau PT juga Pasti Berpikir keras Untuk bisa memberangkatkan Teman-teman PT nya Jadi PT kalau memberangkatkan Pastinya Ada Sesuatu hal Ke Di snacker Bagaimana Lobby-lobby nya PT Tolong dong Ini dicoba Begini dan begitu Tolong Supaya ini diloloskan Dan akhirnya mereka berangkat Nah Itu kan pasti Tambahan biaya lagi Tapi Setidaknya Tidak terlalu besar Ketika Sudah ada platform Dari BP2MI Bahwa 1600 x 6 Nah oke lah Naik-naik menjadi 2000 Atau 2300 Maksimal Teman-teman masih bisa terima Di angka tersebut Tapi ketika sudah 2500 x 600 x 3000 Itu kan sudah Keterlaluan sekali Nah Masalah-masalah teman-teman Yang Berbeda data ini Ya sekali lagi Sekali lagi Tidak semua Jadi mungkin dari jumlah PMI itu Tidak lebih dari sekitar 20 x 30% nya Datanya tidak sama Dan supaya mereka masih bisa Menghidupi keluarganya Dengan bekerja lagi Keluar negeri Kira-kira solusinya bagaimana Dan seperti apa Menurut Bapak Karena saya rasa Berapapun yang Datang ke Hongkong ini Uangnya pastinya Dikirim ke Indonesia 95% Buat keluarganya Jadi ini kan Benar-benar Perekonomian Indonesia itu Juga dari sini Juga ada gitu Kontribusinya ke negara itu Bukan gak ada gitu Pak Maksud saya Perbedaan data Sebenarnya Bapak tahu Tidak dengan data ganda Yang kami maksudkan Sebelum Bapak menjelaskan Lebih sebelum lagi Enggak data di Indonesia saja Enggak data di Indonesia saja Yang kita akan Tapi Satu-satunya data ganda Yang ada di Indonesia Bagaimanapun data ganda Yang ada di Indonesia Di Hongkong itu Tidak ada bedanya Jadi karena mereka dulu Tahunnya lahir Dituakan atau dimudarkan Atau diapakan Itu yang menjadikan mereka Menjadi data ganda Oke kita tunggu Jadi nama mereka berubah Sekarang sudah Terangkan lagi Jadi ini yang harus Bapak Mungkin Ini masih baru Untuk di Indonesia Di Hongkongnya Sudah ada perbaikan Dan Sudah ada perlunakan Ini di Indonesia kan Belum ada nih Yang data ganda Bisa dilunakan Secara langsung Yang Yang melunakan kan Semuanya PT Dan PT yang meminta uang Uang tekanannya pada Kembali ke teman-teman Teman-teman Dan itu Pemerintah belum pernah Menyentuh Sekarang sekali Tentang data ganda Padahal data ganda Membuat itu Indonesia Bukan Hongkong Yang membuat PT Yang membuat PT Yang memberangkatkan Pertama di awal Siap Siap Pak Oke Siap Ini jujul ya Siap Informasi ini Baru pertama Saya terima Saya bersyukur ya Saya tuh gak pernah loh Tiga tahun Mendapatkan informasi Dari bawahan saya Saya kan kalau ngomong Pahit-pahitan gini nih Siap Start saya dari belakang nih Dua direktur Siap Saya gak pernah Mendapatkan informasi Bahwa ada data ganda Yang saya tahu Terkait paspo Tidak mungkin ada data ganda Ya karena berbasis Ya Depan NIK Gitu kan Yang membuat imigrasi Itu kewenangan mereka Gitu kan Siap Nah ternyata Tadi di Hongkong Begitu banyak Bisa nak kasih kumpul makan Nah bagaimana dengan Indonesia Oke Ini menjadi catatan saya Siap Untuk saya nanti Selain dibantu oleh Miss Yuni Dan juga Bungi Sandro Siap Ya berapa banyak yang Tergitek di Hongkong Mereka-mereka yang data ganda tersebut Oke Kita compare nih Kami kita yang compare ke imigrasi Kita akan undang imigrasi Ini kenapa Sampai muncul data ganda Apakah kesengajaan Apakah permainan Apakah kehilapan Kan gitu ya Siap Siap Gitu Kalau ini permainan Ya Ini kecurangan Sikat kan gitu Kalau ini kehilapan Yuk ayo dong Kita perbaiki sama-sama Kan ini data penting loh Bagi para pekerja migran Indonesia Kesohihan data Itu adalah bagian Akurasi bagi sebuah perlindungan Kalau data tidak sohi Tidak valid Bagaimana negara memberikan perlindungan Gitu Ya Maka kan menjadi omong kosong Dengan perlindungan Tolong dibantu Terkait Data ganda ini ya Misalnya ya Oke PMI-PMI nya ajak melapor PMI-PMI nya ajak melapor Karena ini ada beberapa masalah Yang dimana dari Sorry saya nyebutkan Kak Jerry Dimana Sudah nyata-nyata nih Ada ametmennya Buat paspor di Hongkong Pun gak bisa Kalau gak ada KTP Padahal Saya rasa Kak Jerry Sudah tahu nih Kalau Banyak sekali dari TKW kita Itu kelahirannya nih Kayak saya nih Sebenarnya kelahiran saya tuh 90 Tapi karena saya pingin Jadi pekerja di Hongkong Tapi yang sering terjadi adalah Nama diganti Bapak Mungkin Bapak ini Betul Jadi nama saya tuh Markona Nama saya tuh Markona dulunya Karena saya Terjalan ke Hongkong Pada tahun 2002 Kalau saya di interminit Bekerja di Hongkong Cuma 6 bulan Saya pulang ke Hidupika Akhirnya saya masuk PT lagi Saya diganti atas nama duni Oke Dan Batang lagi ke Hongkong Otomatis Sijik sari saya ini Akan diketahui oleh pihak Hongkong Dan Di tahun 2020 Hongkong melakukan pembendahan Dimana Semua orang yang punya Darah gadar Itu dipanggil Di awal tahun 2000 Itu sempat tersebar Berita di penjara Tapi di awal 2021 Itu Disidang Cuma di jendasi itu Tapi di awal Disidang oleh otoritas setempat ya Betul Bapak Saya ada dokumennya Saya ada dokumennya Sikap KJRI Atas masalah ini Seperti apa Kita gak bisa jawab itu Pak Yang yang menjawab Mereka-mereka Yang ada disana Pak Kita gak bisa menjawab Untuk Kita sadar diri Sadar diri Sadar posisi Dan sadar rai kita Pak Kita siapa Yang pertama itu Saya pernah mencoba untuk berbicara Dan ingin berbicara Tapi saya sepertinya Bahwa tidak akan ada pejabat Yang mau ngobrol sama kita Karena saya sendiri tahu Sadar rai Sadar posisi Jadi saya tidak berani Saya lanjutkan tadi Bapak Tahun 2020 Diberitakan ada yang di penjara 2021 2021 Dibengar seribu Karena saya yang 2021 Ini saya aktif Iput sindang Bapak Dan di 2023 Itu tidak Tidak Dibengar Cuman Hukumannya sama Dengan tuntutan Tiga bulan penjara Karena mereka Menyatakan tidak tahu Maka mereka diringankan Dituntutan pertama oleh Migrasi Hukum Akhirnya mereka dituntut Seempat minggu penjara Tapi tidak diberlakukan Diberikan Apa sih namanya Dibebaskan Untuk 2 tahun Tidak boleh melakukan kesalahan Oh iya Jadi Komitmen Hukuman Teringan Tahanan ditunda Selama 2 tahun Tidak boleh melakukan kesalahan Kecil Kriminal-kriminal kecil Nah ini yang dilakukan oleh Hong Kong Hong Kong sadar nih Kalau semua orang Data gangga Dipulangi Dipenjara Tidak ada pembantu Tidak ada pembantu Betul Pak Mereka melunakan Melunakan peraturan Melunakan peraturan Saya ada Pak Surat-suratnya ini Pak Saya begat Semuanya surat-suratnya Nah dari situlah Apakah Indonesia itu Pernah jenis gak Pernah jenis gak Pernah jenis gak Pernah jenis gak Kalau saya itu Dulu namanya Markona Dijati Yuli Pernah tahu Kalau saya itu Kelahiran 90 Jadi 80 Apakah Jadi rahasia saja Atau Pernah diungkap Di sebelum-sebelumnya Ini sebenarnya Yang lama yang Kita ingin tanyakan Pada berjabat Tapi Hanya Bapak yang Kebetulan ada waktu Sama kami Yang punya hati Buat kami Terima kasih Kalau melihat ya Kasusnya Seperti yang dipaparkan Digambar oleh Kesini Bung Sandro Kita bisa menyimpulkan Ini kesengajaan Yes Ini bagian dari Permainan Siap Dan ini bisa Dikatogonikan Ya Terkait jahit diri Ini kejahatan dong Siap Kan pemalsuan dokumen Kejahatan loh Siap Ini ada pidananya Dan yang dikorbankan Siapa Dipalsukan Dimulai dari Indonesia Masuk ke negara penempatan Kemudian bermasalah di sana Harus menjalani proses hukum Berjuang untuk proses hukum Sendiri lagi Yes Tidak ada yang ngurus Tidak ada yang dampingi Tidak ada yang menyiapkan pengacara Tidak ada negara adil Untuk melakukan pembelaan Ada Bapak Pengacarannya Hongkong Hongkong Iya pengacarannya Hongkong Sebentar mis Sebentar mis Gimana ya Kalau orang Hongkong Lebih peduli kepada warga negara kita Dibandingkan negara sendiri Ya Itu Pak Itu juga kejahatan Tapi yang ngomong itu kejahatan Biarkan sayang bro Ya Biarkan sayang Makanya saya Kalau negara membiarkan Kalau negara membiarkan Anak bangsanya Diadili Dengan negara lain Tanpa hadir Negara membuat pembelaan Itu adalah kejahatan Yang dia yang ngomong ini Saya Jangan misli Jangan Siap Atau jangan berhutang Siap Kejahatan negara Siap Nah ini menarik Besok kebetulan Saya punya jadwal Dengan Pak Yuda Ketemu Direktur ORI Dan Dirjen Kortol Kita ada ketemuan nih Besok Ya saya akan menyampaikan Masalah ini Ini sudah disatatat oleh Ibu Ibu Yani Besok ketemuannya Jam 15.30 Di jadwal saya Ya Jam 1 Saya melepas 150 pekerja migran Jijuji Ya sampai jam 3 Dan 5.30 Saya bertemu dengan Gijen Sekol Dan Pak Yuda Termasuk membahas Kita mampu mencegah Hari ini di bandara 141 Yang akan berangkat Dengan menggunakan Pesawat Garuda Gijen Sekolah Perintah saya Tadi Kepala Balai Serang Cegat Gak ada usaha dengan Garuda Saya bilang Pasti Garudanya Gak tahu Bahwa akan diberangkatkan Adalah Pekerja yang Diberangkatkan secara ilegal Cegat Saya bilang Ada informasi Pak orang kaya Konglomerat Saya bilang Jangankan Konglomerat orang kaya Setan siapapun Gak ada urusan Dengan aku Saya bilang Kita gak makan hidup Daripada konglomerat Kita makan hidup Dari ibu bapak kita Dan ibu bapak saya Udah meninggal Jika saya berbuat jahat Pada negara ini Bapak ibu saya Pasti gak tenang Di kuburannya Besok saya ingin Sampaikan ke Pak Yuda Pak Yuda Kita ini kan udah Berapa kali Ngegat ke Kambodja Misalnya Tapi jangan-jangan Mereka diberangkatkan lagi Terus gimana nih Ayo deh Menghadap presiden lagi Amin ibu menlu Nah itu tadi saya Gulyodin Pak Yuda Ayo Yang kita lawan Orang-orang besar Orang kaya Masa negara ini Salah membajingan-bajingan Besok kita ketemu Saya sampaikan juga ya Masalah ini ya Siap Terima kasih Bapak Oke ada yang lainnya Saya rasa itu mis Sementara karena Bapak Mulai tadi Sudah ada di jalan Dan kita Sudah satu jam lebih Bapak Saya sangat Appreciate sekali Saya pribadi Karena Ini pertama kali Dalam sejarah hidup saya Dimana Seorang sejabat Mau meluangkan waktu Yang katanya Cuma sebentar saja Dan ternyata Mau menjelaskan Sampai bilang Sikat sendi Sikat sendikat Ini jangkonya Kita tidak pernah Dapatkan ya Siap Harus dapat loh Hari ini kita ada Teragam kita Teragam kita Oke kita bisa ambil Teragamnya Jadi Kalau ketik di google Ya Kalau ketik di google Sikat sendikat Yang keluar BP2MI loh Bukan babes kori Bukan peregang hukum Yang lain Bukan BP2MI Mantap Terima kasih Jadi kami merasa Bangga Mungkin untuk saat ini Kami masih belum merasakan Secara langsung Kehadiran Bapak Tapi saya yakin Dan percaya Saat Bapak Memberikan kekuatan Pada kami Dan kami memiliki Rasa percaya diri Bahwa di belakang kami Ada seorang Bapak Yang sanggup Siat berperang Bersama kami Mau dapati sendikat 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 Yang sengaja Menjatuhkan nama kami Menjatuhkan nama Apa juga Menjatuhkan Harkat dan martabat kami Jadi kami merasa Sekarang ini Pd di jalan Kalau ada orang Harkat-harkat Kita Sikat sendikat Sikat sendikat Jangan takut Siap Siap Jadi Kalau ada masalah Di lapangan Final kan Final is justice Wah Siap pak Siap Siap Oke cukup Sementara waktu Seperti itu Bapak Nanti Boleh Boleh Mudah-mudahan Tunjungan saya Ke Hongkong Jadi Bantu kami Nanti Kami akan Ada satu pertemuan Dengan para agensi Di sana Wah Ini keren ini pak Dan sudah ada nih Beberapa P3MI Yang mau Pak kami ikut dong Pertemuan Enggak Saya bilang Pertemuan itu Enggak mau Saya ada satu P3MI Kalau perwakilan P3MI Yang hadir Jadi segitiga nih Saya Mewakili B2MI Lembaga Negara Agency di sana Atau asosiasinya Plus Perwakilan P3MI Oke Jadi segitiga nih Siap Tanpa agency Indonesia Siap Tanpa agency Indonesia Tapi kalau saya Sudah ada bocoran Ada beberapa agent Nanyain saya Emang ini Mau ketemu sama Labor Indonesia Saya tanya loh Siapa Ya Ya Soalnya Kalau Soalnya Kalau agency Indonesia Ikut ke sana Jangan-jangan Si asosiasi agency sana Sudah diberikan Masukkan 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 Sampaikan kepada Jajaran Hidup ini Jangan kita Habiskan Hanya untuk Mengvalifikasi Di seluruh Morbita Hidup kita Untuk kerja Siap Nah Jangan beri ruang Orang untuk curiga Saya katakan Nah Pertemuan kita Dengan agency di sana Saya ingin Ada pihak lain Yang hadir Dan bukan K3MI Indonesia Tapi Pimpinan Atau Tokoh-tokoh PMI Yang hadir Mendengarkan Dan terlibat Langsung Nah Untuk Pertemuan dengan PMI-nya Di mana Baiknya Saya sama Mas Sandro Sampai berbicara Bahwa kita akan Mengadakan Di Pertemuan Pertemuan Pastinya ya Pertemuan Itu kita akan Duduk sama Mungkin Bapak Ada di Tapi Bapaknya itu Ada di Kursi Pangung pun Pangung pun Saya paling Gak suka Pangung tinggi Kalau itu Paling tinggi 40 cm 30 cm Ya Segitu Segitu Pak Segitu Pak Ya Segini Jadi Jadi Karena kita akan Terlihat Bukan karena kita Ingin tertinggi Tapi kita akan Terlihat Kalau pangung tinggi Itu untuk Raja Ya Zaman-zaman Kerajaan Jadi Kita juga akan Menanyakan Sewa kursinya Seperti apa Dan bagaimana Kita Memang Tujuan kita Dari awal adalah Apa ya Mensosialisasikan Yang Bapak Canangkan Kalau kita Gak paham Apa yang Bapak Canangkan Bagaimana Kita tahu nih BPT Apa BPT Apa Ini apa Ini apa Kita gak tahu Karena Sekarang lagi Masyarakat Kita yang di luar negeri Itu bukan Lulusan yang tinggi Bapak Ada yang Cuman Lulusan SD Boleh sewa LED Gak disana LED Bisa Bisa gak Ada tempat Nah LED nya mungkin Tingginya 4 meter Kemudian Panjangnya 8 meter Atau Pula itu Bisa Bisa Bentar Misuni Aku tak ngomong Aku tak ngomong dulu Jadi Pak Benny Boleh Meminta Kira-kira Hal Hal apa Yang dibutuhkan Disana Yang kira-kira Untuk menjelaskan Kita dikasih Randon Dan segala sesuatunya Nanti coba Kita akan Adaptasikan Ruangan Atau kita adaptasikan Victoria Park nya Seperti apa Kalau Sewa kan Di Hongkong Semuanya memang ada Cuman Kembali lagi Nanti setelah kita temukan Sesuai dengan Spek yang Yang diinginkan Dari Bapak Nah kita Kita Untuk Panggung Kedepannya Kedepannya Cukup lah 4 meter Panjangnya Ya Siap 10 meter Ya Kemudian Kebutuhan LED Berarti Sesuai dengan Panjang panggung Kan Siap Kalau gak 10 Kalau gak 10 Ya 8 Panjangnya Nah Karena selain Sosialisasi Ya tentu Karena ini Hal yang Satu tahun pun Belum tentu Ya saya ingin Mempersembahkan Jika ada hiburan Hiburan lah Untuk para PMG Selain sosialisasi ya Siap Yang paling penting Nah kalau saya Ingin gak pakai kursi Kita melantai aja Duduk Lagi itu kan Panggungnya juga Hanya 20 cm Tapi jengkal Tingginya tuh Dari rumput Atau dari Tanah ya Gitu ya Kita duduk aja Bareng-bareng Rame-rame gitu Kan disana juga Gak lagi musim hujan kan Oh kalau musim hujan Ya musim pak Kalau panas Sampai kingsan pak Ya Hujan Makanya kita Makanya kita berpikirnya Pagi-pagi dong acaranya ya Rame-rameannya Bisa 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 pagi Terlalu pagi Makanya kita lagi usahain Sore atau pagi bapak Jadi itu Nah itu kalau alat musik siapa Untuk nyanyi-nyanyinya Para PMI Gak ada bapak Oke Ada penyanyinya Penawinnya Jogetnya Sudah ada Oke Oke Komunitas youtuber Komunitas youtuber Punya musik Oyeh Live streaming musik Oyeh Nanti kita bisa Nanti nyanyi Nyanyi bapak Mau nyanyi Kita iringin juga bisa pak Gak ada masalah Nah ini saya perkenalkan Nanti kontak personnya Dengan Bu Yanni Ini Bu Yanni Siap Beliau direktur Tadi saya sudah perkenalkan Dan yang akan juga ikut Mendampingi saya Nanti bisa aktifkan Nomornya Bu berapa Iya boleh Nomornya Nomor 08 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 40 40 30 40 30 Saya ulang ya 08 5 7 7 9 0 40 30 Siap Terima kasih Nomor Ibu Terpaksa aplikasi Secara langsung Dan tidak langsung Kalau Ibu tidak bisa tidur Boleh cari mereka Ibu Ibu siapa namanya Ibu Ibu Diani Ibu Diani Sekarang Sekarang mereka Saya pantau Saya bilang jangan kalian menganggap kepala badan Udah tidur loh, saya intik Mana WA yang masih aktif kan ketahuan Mereka gak boleh tidur Sebelum masuk jam 2 pagi Waduh, waduh, Pak Kejam sekali, Pak Jadi Pak, karena stamina itu butuh juga Jadi Saya akan melaporkan juga, Ibu Jadi jangan sampai jam 2, Bu Karena pakinya saya tidak Siap, siap Jadi kadang-kadang sampai jam 2, kadang-kadang jam 10 juga bisa tidur, Bu Jangan dipokusi, Pak Jadi ini adalah satu kebahagiaan Saya pribadi, pejabat negara Mau membagikan nomornya di pabrik Dan saya sangat paham bahwa Tidak semua bisa tercakup, karena saya sendiri Bukan siapa-siapa Ribuan SMS, Bu, ke saya Jadi saya sadar, karena saya sendiri Bukan pabrik figur ataupun pejabat Tapi kalau boleh, cek ini Ada 11.254 SMS yang belum dikasih Dan Termasuk Miss Call ya, Bu Soalnya itu satu hari Itu 100-200 Miss Call Sudah hampir Sudah hampir dibilang call center Ini bagian dari call center Aduan-aduan teman-teman Jadi seperti itu Jadi Nah, secara Secara Siap Siap Terima kasih Terima kasih Kita adalah orang-orang baik tersebut Dan Kalau ada kata-kata dari kami Mas Andro Dan juga tim Karena sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Dan mereka menyalankan Tiap sekali kita berbicara satu sama lain Dan Kalau ada kata-kata yang salah Saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua Sehat selalu Miss Yuni Siap Dan seluruh pekerja migran Indonesia Selalu tetap optimis Dan tetap menjadi Indonesia Siap Siap Merdeka Langsung pamit Terima kasih Jih Matus Banu Terima kasih Ya, ya, siap Terima kasih Terima kasih Oke Mas Andro kita lanjutkan lagi Ini adalah satu Sesuatu yang sangat bagus sekali ya Mas Andro Mungkin tidak banyak yang tahu Atau bahkan tidak banyak yang paham Dengan misi yang ada Ini adalah kekuatan Dari Mbak Neti ya Mas Andro ya Jadi Bila kekuatan Mbak Neti Jadi Apa yang terjadi hari ini Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih sekali Buat Mbak Neti Yang Buat teman-teman Buat teman-teman semuanya Nanti bingung Kalau ada kan ada yang namanya Neti Semua buat teman-teman Ya bukan Ya teman-teman Ya teman-teman I love you full buat kalian Dan kita tunggu aja Dan kita sudah sahankan Sama Pak Benny Bahwa hari minggu Kita akan ketemuan Dan sebenarnya Saya nih lagi di-invokin Beberapa agent Yang nanyain Kamu akan ketemuan Sama pegawai Indonesia ya Padahal saya sendiri Tidak tahu Yang dimaksud adalah Pak Benny Miss Jangan-jangan Kamu orangnya agent juga ya Hahaha Sepertinya Dulu iya Sepertinya Dulu iya Hahaha Tapi sekalian saya bukan Saya tidak mau Hahaha Sudah bersyukur Dan Alhamdulillah dapat ganti Dari Youtube Oke Lebih fleksibel Lebih stakset-stakset Iya Dan lada pusat Luar perang Jadi Tidak ada yang bisa Melakukan sesuatu Dan Terima kasih Bapak teman-teman Yang selalu berpesan Hati-hati Miss Juni Bentar Dideportasi Lanjut-lanjut Jadi Saya mungkin Tidak akan Dideportasi Karena saya Permanen disini Tapi Kalau saya Di Labrak sama Pak Tony Mungkin Itu yang membuat saya Takut Kalau Bapak negara saya Bapak negara saya Adalah suami saya Ismol Arang Itu yang jadi masalah Jadi buat teman-teman Itu aja dari kami berdua Kurang lebihnya kami Minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu Dan terima kasih Bye 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 Bye